Nah ini cukup oke, bahkan untuk belahan dadanya pun juga cukup kelihatan Oh, ternyata memakai panties guys Hi guys, welcome back to my channel Jodoselai Oke, kali ini saya sudah ada statue yang penantiannya itu cukup lama Sekitar 1,5 tahun kurang lebih Yaitu ini guys MyFly Studio si iRead Ya, kemarin-kemarin kan saya sudah punya yang Tiffa-nya Ya, buat teman-teman yang ingin tahu Tiffa-nya silahkan nonton di sana Dan kali ini adalah yang punya MyFly Studio untuk iRead-nya ya Dan kita akan coba lihat Ya, ini penampakan box coklatnya sih seperti ini Biasa aja menurut saya, nggak ada yang istimewa Kita unbox dulu ya Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe Yuk subscribe channel Youtube saya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Jangan lupa ya, bunyiin tombol lonceng Supaya kalian mendapatkan notif terbaru Jika saya ada upload video terbaru guys Oke, kita keluarin aja Ya, ini nggak terlalu berat Tapi ini diglaim ukuran 1x4 Tapi kecil banget sih menurut saya untuk ukuran 1x4 Ya, ini guys penampakan box artnya Cukup bagus ya Putih, terus ada tulisannya hitam gini Cukup oke, cukup keren Nah, seperti ini guys Terus ada siluetnya Ya, biasa aja Tapi cukup oke, cukup keren sih Ini jarang banget ada statue atau resin yang Boxnya putih polos segini ya guys Oke, kita keluarin aja Kita lihat Wow Wow, oke Kita hati-hati aja Karena ini full stereo foam Eh, sorry Bukan stereo foam ya Lebih tepatnya gabus Bukan gabus juga Apa ini namanya ya Ya, buat temen-temen yang tahu Silahkan komen di bawah Kita harus hati-hati aja Ini bahannya materinya Empuk-empuk gitu guys Ya Tuh, ringan banget ya Semoga aja Tidak mengecewakan ya guys Kita keluarin satu persatu Oh, ini cuma satu doang Ternyata derinya Oke Cuma begini doang guys Ternyata Ya, ini harga PO-nya Kalau nggak salah Sekitar 7 jutaan Jadi Hmm, mahal Lumayan mahal Menurut saya Tapi kita akan lihat Kita akan dapetin apa aja Kenapa bisa mahal Dan seberapa bagusnya Studio My Flash ini ya Oke Wow Kita mendapatkan Ini Keranjang bunganya Wow Lumayan kece guys Ya, ini nggak banyak Jujur aja Ini nggak Nggak banyak Waduh Ada yang patah Belum-belum Nih Nih Bunganya patah guys Ya Patah Tapi oke Nanti saya bisa lem Ya It's okay lah Nanti tinggal Beli lem G aja Lem G-nya kebetulan Kehabisan guys Oke Sekarang yang si Airitnya Oh Airitnya cukup oke ya Cukup mirip ya Dibandingin Tiffa-nya ya Oh Tangannya Oh lepas Kukira patah guys Tuh kan Kok banyak yang patah ya Ini sih patah guys Bentar Ini apanya ya Sabuknya Oh iya patah Oke Kita coba rapiin dulu Sebentar ya guys Sebentar Kita Rapiin dulu Ya Kita angkat ini Ya guys Ini stand base-nya Oh kita Mendapatkan Yang nomor Berapa ini 124 Dari 238 Ya ini Kokil sih Stand base-nya Detailnya Kece abis Setiap Lakukannya Kece abis Kecuali ini aja Tadi sayang patah Bunganya Tapi ini overall Oke banget Stand base-nya Ya ini Minimalis Sama kurang lebih Dengan sitiva-nya Tapi ini Kece abis ya guys Nah kita akan Coba tanjepin Sebentar guys Ini gak susah Masuknya Nah Ini Ya untuk tangannya Sih gak ada yang patah Jadi cuman Lepas aja Nah cuman ini ada Ini ya Merah-merah Gini guys Ya ini Ini yang bikin jelek sih Ya cuman Oke lah Kita pasangin dulu ya Buat konten dulu guys Terus Ini rambutnya Dan ini keren Detailnya keren Pita pinknya juga keren Detail-detailnya Dari rambutnya keren guys Kita tanjepin dulu aja Nah seperti ini Terus dia ada Membawa bunga Eh Membawa bunganya Disini ya Ya Ini saya sudah Tanjepin bunganya Cuman bisa seperti ini Beda banget dengan prototipe Yang awal-awal Pre-order ya Jadi ini jujur aja Agak mengecewakan Termasuk di face-nya Walaupun ini face-nya Bagus guys Oke lanjut Sebelum saya review Kita tanjepin ini Baget bunganya Itu cuman gini doang Ya ini saya pikirnya Diangkut di tangan belakang ya Ternyata enggak Ternyata di bawah Nah jadinya seperti ini guys Nah kita akan coba Ulas atau review sebentar ya Nah hal yang paling saya suka Yang pertama Dari bagian sepatunya guys Bootnya ini Kelihatan kayak boot-boot asli Gokil Detailnya kece abis Termasuk di bagian yang besi-besinya Itu kelihatan kayak besi asli guys Nah ini gokil banget sih Sepatu bootnya Nah seperti itu guys Jadi sepatu bootnya Nah sekarang kita akan coba lihat Eh tapi tunggu sebentar guys Kita akan intip dulunya Oh Ternyata memakai panties guys Nice Ya Ternyata dia pakai panties Ada pantiesnya Jadi cukup oke Dan ini Paintingnya Cukup oke menurut saya Cuman saya ada miss sedikit disini Ya oke lah Enggak terlalu kelihatan Nah semakin ke atas Ini ada coraknya Dan ini teksturnya ini Berupa panel line Jadi bukan Jadi saat kita rasakan gini Kita bisa Jadi saat kita Goyang-goyangin tangan di ini Kita pegang-pegangin Ini terasa banget Kalau dia ada panel lainnya gitu guys Ada motifnya gitu lah istilahnya Dan untuk gelangnya pun Ini cukup oke Detailnya Termasuk di kukunya pun Juga cukup oke ya Keren banget sih detailnya ini Kece abis Good job buat my flies Nah Terus kita coba lihat Desain depannya Ya ini juga cukup oke Untuk bagian ini Kayak ada resletingnya ini Cuma yang di bagian tengah sini Kayak kurang Timbul aja Atau mungkin karena pencahayaan ya Nah ini Ini kurang rapi dikit Overall oke Menurut saya Semakin ke atas Untuk ke jaketnya Ya Abaikan yang ini Yang patah tadi Ini oke banget semuanya Detailnya Bahkan termasuk Resleting yang bagian ini guys Yang warna emasnya ini Ini gokil banget sih Ini Ini Gila Coba kameramen bisa gak Lebih detail lagi Lebih lihat lagi Nah ini kalian lihat guys Ini satu-satu tuh guys Ada lubangnya guys Betul-betul kayak jaket asli Gila ini detail Ya ini cukup Mahal 7 juta setengahan Kalau gak 7,8 juta Tapi dengan hal yang kita dapetin Jadi cukup oke lah ya Menurut saya Detailnya gila abis Termasuk yang disini guys Kulit-kulitnya ini Terasa seperti kulit asli Tapi padahal ini adalah resin guys Seperti itu Nah semakin ke atas Ya ini ke rambut yang tadi Detailnya pun juga oke Termasuk yang ini Apa karet rambutnya Juga cukup oke Dan dia ada teksturnya gitu Jadi gak polos Dan semakin ke kepalanya Ke rambutnya juga oke guys Kecuali face-nya aja Menurut saya ini kurang Kurang mirip dengan yang ada di protonya Cuman overall Detailnya kece-abis Termasuk di alisnya ini Matanya gila Dan yang kurang saya suka Dari bibirnya lagi guys Untuk face-nya ini Udah itu aja Overall semuanya ini cukup kece Cukup keren Itu sih guys Dan berikutnya kita bisa lihat Untuk kalungnya Itu di bagian kanan Oh sorry Bagian kanan saya Berarti bagian kiri kalian ya teman-teman Itu kayak kurang menyambung aja Cat hitamnya itu Dan semakin ke bawah Cukup oke Kita lepas dulu tangannya Nah ini cukup oke Bahkan untuk belahan dadanya pun Juga cukup kelihatan guys Cukup oke lah ya Overall Cukup kelihatan guys Itu tadi unboxing card dan review singkat dari saya guys Menurut kalian bagaimana Worth it gak Dengan harga 7 juta setengahan Kalau gak salah ingat Gak sampai 8 Ini worth it gak Dengan misal Abaikan yang punya tangan saya ini Yang tadi beset-beset Sorry Yang ada defectnya ini Kena cat dari Ini gelangnya Dan serta yang patah-patah Abaikan itu semua dulu Jika ini utuh lengkap Komplit Gak ada yang patah Worth it gak Menurut kalian Jika ini harganya 7,8an Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa Berikan alasan Kenapa worth it Dan kenapa tidak worth itnya Seperti itu aja sih guys Dan ini jujur Saya suka banget Detail-detailnya Termasuk Ini ya Khususnya Di bagian jaketnya ini guys Itu-itu Saya suka banget Karena detailnya cukup kece abis Oke Itu aja Review singkat dari saya See you in the next content berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax